Halo guys, welcome back to my channel Jumpa lagi dengan Ari disini di video kali ini guys Aku mau ngasih tau ke kalian Aku mau bikin sesuatu Ini sesuatunya mudah dan murah guys Bahannya bisa didapatkan dimana saja Bahannya hanya ini guys Jadi satu buah mie Bisa mie goreng atau mie rebus atau apapun ya Dan juga kulit kansi seperti ini Yuk kalian mau tau kan aku mau bikin apa? Stay tuned Nah langkah pertama yang aku lakukan adalah Merebus mie-nya dulu supaya matang guys Jadi nanti bumbunya akan aku gunakan ya Aku gak memakai bumbu lain Aku hanya memakai bumbu yang ada di dalam Kemasan indomie ini ya guys ya Yuk memasak Oke langkah pertama yang aku lakukan adalah Merebus mie-nya guys Akhirnya sudah menci Akan aku masukkan mie gorengnya Nah seperti ini kita tunggu 3 menit ya Sampai dia matang Oke minyak sudah matang dan sudah aku buang airnya Sekarang akan aku satukan dengan bumbunya Masukkan ke dalam bumbunya Aduk-aduk sampai tercampur rata ya bumbunya Oke ini sudah tercampur rata Sekarang akan aku gunting-gunting ya guys Biar terbentuk kecil-kecil gitu Seperti ini cukup seperti ini saja Nah seperti ini penampakannya ya Tuh Sudah terbentuk kecil-kecil Sekarang aku akan menyiapkan pangsitnya Satu buah seperti ini Kemudian kita potong bagian pinggirnya seperti ini guys Di semua sisi pinggirnya ya Oke Kita masukkan mie-nya tadi Di tengahnya Di bagian tengah sini Oke Seperti ini Lalu Kita akan rekatkan Atau kita tutup Seperti ini ya guys Nah Supaya rekat Aku akan kasih air Sebagai perekatnya guys Di sebelah sini Dan di sebelah sini Kita tutup Oke Seperti ini Di sisi bagian lainnya juga seperti itu ya Kita kasih air Oke Seperti ini Nah Seperti ini guys Tuh Akan cantik seperti ini nanti hasilnya ya Lakukan sampai selesai Oke guys Sudah aku bungkus semuanya Sekarang tinggal digoreng Nah Sekarang Sudah aku goreng guys Sudah mau matang Ini penampakan yang sudah matang Akan aku Tiriskan Sampai kalau Sampai 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 Wow cantik sekali ya guys Sekarang akan aku cobain Seperti ini penampakannya guys Jika sudah digoreng Menggugah selera banget Sekarang aku akan cobain Sekarang aku akan coba iris satu ya Nih seperti ini Bisa kedengeran ya garingnya Wow cantik banget Bismillahirrahmanirrahim Ini penampakannya Bismillahirrahmanirrahim Crispy di luar Dan lembut di dalam Joss Kalian maju perikuk ya guys Dan maju cobain Enak banget ya Allah Jadi guys Kalau menurut aku Karena rasanya tidak diragukan lagi Ini juga bisa Buat ide jualan ya Bisa kalian jual dengan harga Seribu lima ratusan gitu Sudah untung banget Karena modalnya hanya sedikit Oke terima kasih Sudah nonton vlog aku hari ini Thanks for watching See you in the next video And bye bye Semoga menginspirasi Bye bye